Ada pergerakan kendaraan mobil polisi mulai memasuki lingkungan Akademi Militer dan kita melihat apakah di belakangnya akan diikuti rombongan dari Presiden Prabowo Subianto jika kita melihat warga di kanan dan kiri sekitar jalan Gatot Subroto ini antusias menunggu kedatangan Presiden Prabowo dan mereka pun antusias melihat para menteri dari Kabinet Merah Putih yang tadi sudah terlebih dahulu sampai dan juga melihat Wakil Presiden Gibran Raka Bumiraka yang juga tadi sudah terlebih dahulu sampai pada pukul setengah 5 sore tadi dimana warga sampai saat ini dari pukul 2 siang sampai jam 6 sore menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Nah pemirsa-pemirsa lihat di layar kaca anda ini di sebelah kanan ada mobil polisi lagi yang melewati jalan sekitar Gatot Subroto menuju ke arah pintu masuk Akademi Militer Megelang pemirsa bisa saksikan ini pun ada kendaraan ada kendaraan di sebelah kanan ada kendaraan berwarna hitam kita ini masih belum tahu apakah itu iring-iringan dari Presiden Prabowo dan ini pun ada motor patual yang mengawal mobil berwarna putih yang diperkirakan ini adalah iring-iringan dari Prabowo pemirsa bisa terlihat tentara semua mulai berlari menuju jalan sebelumnya bisa terlihat ini kan mobil tadi sudah melewati ini diperkirakan sepertinya Prabowo Subianto sudah akan mulai hadir hadir karena pengamanan sudah diperketat dan juga bisa dilihat di layar kaca anda ini ada PM yang sudah berdiri di depan jalan ini juga di pinggir ada polisi dan juga tentara yang meminggirkan para warga agar rombongan bisa melewati jalan Gatot Subroto ini mobil polisi dan juga motor polisi kembali melewati apakah ini adalah iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan sudah sampai di Magelang dari pukul 5 sore tadi namun kita masih menunggu kedatangannya di lingkungan Akademi Militer ada yang menarik pemirsa pembekalan dan kali ini karena dilakukan pembekalan ala militer yang sebelumnya juga sudah dilakukan beberapa pembekalan mulai di Kertanegara dan juga di kediaman Prabowo di Bogor, Jawa Barat yakni di Hambalang dan saat ini setelah dilantik Prabowo melakukan kembali pembekalan bagi para kabinet merah putih yakni di Akademi Militer Magelang dengan pembekalan ala militer seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo Subianto juga lulusan dari AK Demi Militer Magelang dan adanya pembekalan ini juga untuk menguatkan dan menyulitkan para anggota kabinet dan pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda ini sepertinya kedatangan dari Prabowo Subianto karena motor polisi sudah memasuki sekitaran jalan Gatot Subroto atau pintu masuk akmil dan pemirsa inilah di sebelah kiri bisa melihat mobil mau berwarna putih yang memasuki kawasan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dan mungkin bisa dilihat Prabowo Subianto pun berdiri di atas mobil dadah-dadah dengan masyarakat yang sudah antusias melunggu dari pukul 2 siang waktu Indonesia Barat tadi akhirnya Prabowo Subianto dapat dengan mobil putih dengan berplat nomor Indonesia 1 atau RI 1 ini lah Prabowo pemirsa menggunakan topi biru sama dengan tadi para menteri yang datang terlebih dahulu menggunakan topi berwarna biru Prabowo pun apakah Prabowo akan turun? kita lihat ini di layar kaca pemirsa apakah Prabowo akan langsung memasuki kawasan Akademi Jeter atau akan terlebih dahulu menyapa warga Prabowo Subianto ternyata kembali menyapa warga kembali pemirsa dari atas mobil maunya ini terlihat Prabowo hormat menghormati para anggota TNI dan juga polisi dan juga mendadahi para warga yang teriak-teriak ada anak sekolah bapak-bapak ibu-ibu yang antusia sekali dari siang menunggu kedatangan Prabowo Subianto bisa dilihat ini Prabowo mulai memasuki lingkungan kawasan Akademi Militer Magelang dan sudah masuk ke dalam pemirsa bisa dilihat Prabowo masih dadah-dadah masih menyapa para warga sampai masuk ke dalam lingkungan Akademi Militer terlihat ini kericuhan dari para awak media yang ingin mengambil gambar kedatangan dari Prabowo Subianto mungkin bisa disaksikan di layar kaca Anda dan juga warga Prabowo Subianto juga sudah masuk ke dalam lingkungan Akademi Militer Magelang yang tadi didahului oleh para menteri dan wakil presiden Ibrana Kebumi Raka dan juga tadi ada para menteri juga dan wakil menteri dan terakhir Prabowo Subianto yang baru saja datang di lingkungan Akademi Militer di mana bisa dilihat di layar kaca Anda pintu gerbang dari Akademi Militer sudah ditutup karena semua sudah dipastikan berada di dalam yakni para menteri wakil menteri dari kabinet merah putih dan juga wakil presiden Ibrana Raka Buming Raka yang sudah terlebih dahulu sampai dan baru saja kita saksikan presiden Prabowo Subianto yang sudah juga sampai di lingkungan Akademi Militer Magelang terlihat suasana di dalam ini mungkin dari gambar sebelah kanan bisa Anda saksikan tidak bisa kita masuk ke dalam namun bisa terlihat dari luar sedikit bagaimana di dalam lingkungan Akademi Militer di gambar sebelah kanan Anda ini keamanan dijaga ketat karena para menteri wakil menteri wakil presiden dan juga presiden Prabowo Subianto sudah sampai di lingkungan Akademi Militer Magelang baru saja tadi ini bisa dilihat gambarnya di layar kaca Anda di sebelah kiri pada saat Prabowo sampai di lingkungan Akademi Militer Magelang dimana ia menggunakan mobil Rantis Mau dengan plat nomor Indonesia 1 berwarna putih ia pun menyapa para warga pada saat sampai di sekitar lingkungan Akademi Militer dengan berdiri di atas mobilnya dadah-dadah dan juga hormat kepada para anggota perjalanan Prabowo pun cukup panjang pemirsa dari awal pergi atau berangkat dari Jakarta ini dari Halim Perdana Kusuma diperkirakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan sampai di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sampai di Akademi Militer pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat perjalanan cukup panjang di tempuh Prabowo namun terlihat di layar kaca Anda di sebelah kiri Prabowo tidak terlihat lelah ia bahkan menyapa dengan dadah kepada masyarakat dan juga ia tadi hormat kepada anggota TNI yang sudah berjaga di kawasan Akademi Militer Magelang untuk yang dikenakan oleh Prabowo pun ini menarik atau sama seragam karena topi biru yang tadi juga dipakai oleh para menteri dan juga mobil kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo ini adalah Tasmau yang juga dipergunakan pada saat pelantikan di Jakarta kemarin baju pun ia menggunakan jaket ini terlihat berwarna abu-abu dengan dalaman meja tampaknya dan juga menggunakan topi biru sama dengan para menteri yang tadi sudah terlebih dahulu sampai menggunakan topi biru seragam ia tampak tidak lelah pemirsa meskipun menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta menuju Magelang pemirsa saat ini kita mungkin akan menyapa salah satu rekan kita Nata Arman yang dari siang tadi sudah menunggu di depan gerbang Akademi Militer halo selamat malam Nata Arman selamat malam Nata Arman apakah bisa mendengar suara kami atau mungkin belum terhubung ya tampaknya belum terhubung dengan Nata Arman pemirsa kita lihat di sebelah kanan ini kondisi terkini dimana para TNI masih menjaga di depan gerbang pintu masuk dari lingkungan Akademi Militer Magelang dan juga di sebelah kiri adalah visual pada saat kedatangan Prabowo Sudianto ini di sebelah kanan masih gambar terkini yang terjadi di sekitar gerbang masuk Akademi Militer dimana tadi wakil Presiden Menteri dan juga Wakil Menteri dan juga Presiden Prabowo Sudianto sudah memasuki lingkungan Akademi Militer Magelang dan ini pun visual terkini agak sedikit terjada pemirsa karena kendala sinyal namun warga masih meramaikan sekitaran kawasan Akademi Militer tampaknya ya pemirsa kita masih melihat ini di depan gerbang Akademi Militer warga masih antusias untuk melihat ke dalam namun memang tidak diperbolehkan karena ada pembatasan yang sudah diberlakukan adanya peraturan untuk tidak boleh masuk ke dalam baik masyarakat ataupun awak media saat ini untuk melihat seperti apa di dalam ini pun tapi tetap saja tidak mematakan semangat para masyarakat untuk tetap menunggu di depan pintu masuk Akademi Militer ya baik pemirsa sesaat lagi kita akan melihat seperti apa kondisi di Akademi Militer Magelang dan tetaplah bersama kami di Breaking News Terima kasih